Intro Halo, Assalamualaikum, kembali lagi di Matkin Privat Ya, kali ini kakak akan membahas uji kompetensi 3 Bab kesetimbangan kimia, kimia kelas 11 ya Kalian bisa buka bukunya, buku Intan Pariwara ya, buku PR Oke, saya mulai aja, nomor 1 XY5, saya buat reaksinya ya Gas Terurai menjadi XY3 dan Y2 Jika pada keadaan setimbang, konsentrasi masing-masing komponen Oh, berarti sudah dalam keadaan setimbang ya Konsentrasi masing-masing komponennya adalah 0,05 M Begitu guys Nah, kita hitung nanti, tulis ya Eh, sorry Nah, pertanyaannya berupakah nilai KC-nya? Oke, nilai KC itu adalah hasil kali konsentrasi produk pangkat koefisien Dibagi reaktan pangkat koefisien Ya, karena ini semua pasennya gas, maka boleh ikut Yang boleh ikut ke persamaan KC itu adalah yang pasennya gas dan pasennya aquas Untuk pasen solid dan pasen liquid itu tidak boleh ikut ke persamaan KC Oke ya, saya masukkan aja Masing-masing kan 5 x 10 pangkat min 2 5 x 10 pangkat min 2 dibagi dengan 5 x 10 pangkat min 2 Oke, ini bilang aja Ya, jawabannya adalah 0,05 M Begitu guys Oke ya, jawabannya itu adalah A Nomor 2 Sebanyak 2 mol gas SO3 Ingat, jika ada persamaan reaksi, kalian buat dahulu Baru kalian letakkan angka-angkanya di mana ya Nah, seperti ini Sebanyak 2 mol SO3 Saya masukkan SO3-nya 2 mol Saya masukkan di keadaan mula-mula Volumenya 1 liter Ternyata terdisosiasi 40% Ini berarti alpha ya Alphanya adalah 40% Saya letakkan alphanya 0,04 Rumusnya adalah mol reaksi Dibagi dengan mol mula-mula Nah, alphanya itu adalah 0,4 Yang bereaksi itu berapa? Tidak ada ya Yang bereaksi itu belum diketahui Nah, mula-mulanya berapa? Mula-mulanya SO3 itu adalah 2 mol Jadi, alpha ini hanya dimiliki oleh sisi reaktan Produk itu tidak punya alpha ya Maka, sini mbak masukkan 2 mol Oke Maka, nanti mol yang bereaksi itu adalah 0,8 Ya, saya masukkan mula-mula reaksi setimbang Nah, kayak gini yang bereaksi tadi sudah ketemu ya 0,8 Dalam keadaan mula-mula produk itu belum ada ya Oke, 2 dikurangi 0,8 Itu adalah 1,2 Ini sebagai patokannya Maka, nanti molnya SO2 berapa di? 2 per 2 dikalikan 0,8 Ya, masukkan 0,8 lagi Ya, berapakah molnya O2? 1 per 2 dikalikan 0,8 0,4 Inilah masing-masing mol dalam keadaan setimbang Oke Saya akan menghitung di sini nilai KC Karena semua fasenya gas Maka boleh ikut ke persamaan KC ya Konsentrasi SO2 pangkat koefisien Oksigen pangkat koefisien Dibagi dengan konsentrasi SO3 pangkat koefisien SO2-nya ini Ini adalah mol ya Rumusnya konsentrasi itu adalah mol dibagi volume Tetapi volumenya 1 ya Maka tidak mempengaruhi Saya langsung masukkan aja 8 x 10 pangkat min 1 kuadrat Oksigennya adalah 4 x 10 pangkat min 1 pangkat 1 Dibagi dengan SO3-nya ini ya 1,2 ya 12 x 10 pangkat min 1 kuadrat Oke Mana yang boleh kita hilangkan Ini kita hilangkan ya 10 pangkat min 1 kuadrat 10 pangkat min 1 kuadrat 8 kuadrat itu adalah 64 4 x 10 pangkat min 1 Dibagi 12 kuadrat itu adalah 144 Oke 64 dikalikan 4 itu adalah 256 ya 256 x 10 pangkat min 1 Maka 25,6 dibagi dengan 144 Ya saya sederhanakan lagi Masing-masing saya bagi dengan 3,2 25,6 dibagi 3,2 itu adalah 8 144 dibagi dengan 3,2 itu adalah 45 Ya guys Jawabannya itu adalah E Oke ya bisa saya lanjut ya Semoga kalian semuanya paham Kita masuk ke soal nomor 3 Diketahui 2 HI menghasilkan H2 dan I2 memiliki KC 4 x 10 pangkat min 2 Pertanyaannya berapakah nilai KC untuk setengah? H2 ditambah dengan setengah I2 menghasilkan HI Berapakah nilai KC nya? Oke jika kalian bertemu dengan tipe soal seperti ini Kalian jangan lupakan Apabila suatu reaksinya dibalik Dibalik itu artinya dipindah ruaskan ya Maka nilai K2 itu adalah 1 per K1 Apabila reaksinya itu dikali dengan bilangan N Maka nanti K2 itu adalah K1 pangkat N Apabila suatu reaksinya dibagi dengan N bilangan Maka nanti K2 itu nilainya adalah K1 di akar N Ingat ini ya guys Nah Lalu kita lihat Yang tadinya HI di sisi kiri Mintanya di sisi kanan Maka reaksi kedua Itu didapat apabila reaksi ke satu kita balik Oke saya balik ya Dibalik Lalu kita lihat Ini mintanya koefisienya 1 Disediainya koefisienya 2 Maka setelah dibalik Persamaan ke satu juga harus dibagi 2 Agar koefisienya menjadi 1 ya Yuk kita lanjutkan Dibalik Maka nanti nilai KC menjadi 1 per K Maka 1 per 4 kali 10 pangkat min 2 Setelah itu dibagi 2 Kalau dibagi dengan N itu maka tinggal di akar ya Maka 1 per 4 kali 10 pangkat min 2 Kita akar 2 ya Maka jawabannya 1 per 2 kali 10 pangkat min 1 Satu 1 dibagi 0,2 itu adalah 5 Begitu ya Oke kita masuk ke soal nomor 4 Diketahui ada 2 SO2 pasenya gas Ditambah dengan O2 pasenya gas Menghasilkan 2 SO3 yang pasenya gas Pada suhu 27 celsius Apabila diketahui nilai KP adalah 3 kali 10 pangkat 24 Nilai tetapan Avogadro adalah 0,082 Pertanyaannya tentukan nilai KC Nah ini berarti mencari KC Jika di soal diketahui KP Apa ya rumusnya ya Rumusnya seperti ini KP itu rumusnya adalah KC dikalikan R kalikan T pangkat delta N Dengan delta N itu adalah Jumlah koefisien Produk dikurangi reaktan Ya Ini rumusnya Oke yang pasenya gas ya Ingat Yang pasenya hanya gas Oke nilai KPnya saya hitung ya KPnya adalah 3 kali 10 pangkat 24 KCnya tidak tahu Rnya itu 0,082 Tnya itu wajib Kelvin Maka saya tambah dengan 273 273 Ditambah dengan 27 itu 300 ya Ya maka suhunya adalah 300 derajat Delta Nnya mana mbak? Ini koefisien produk itu adalah 2 Koefisien reaktan itu 2 dikurangi Ditambah 1 Sorry ya Koefisien reaktan adalah 3 Maka nanti delta Nnya adalah 2 kurangi 3 Maka min 1 Begitu ya Oke Maka KC per Ini pangkat min 1 kan jadinya seper ya 0,082 dikali 300 Ya guys Maka nilai KC adalah 0,082 dikali 300 Dikali dengan 3 kali 10 pangkat 24 Ya hasilnya itu adalah 73,8 kali 10 pangkat 24 Atau 7,38 kali 10 pangkat 25 Begitu guys Oke ya Semoga kalian semuanya paham Jawabannya itu adalah E Lanjut nomor 5 Diketahui ada X2 yang pasennya gas Bereaksi dengan Y2 yang pasennya gas Menghasilkan 2 XY yang pasennya gas Jika mula-mula Oke Saya buat mula-mula reaksi setimbang X2 mula-mulanya adalah 1 mol Y2 itu juga 1 mol Ruangan 1 liter Oke Volumenya adalah 1 liter Sukunya adalah 27 celsius Ternyata kesetimbangan tercapai Ada 0,6 mol gas XY Oke Ini 0,6 mol XY Pertanyaannya Jika tekanan total Oh berarti P total ya Itu adalah 10 ATM Berapakah nilai KP-nya Oke ya Mencari KP Jika di soal ada tekanan total Maka rumusnya menggunakan P parsial Rumus KP itu adalah P parsial produk pangkat koefisien Ingat yang boleh masuk ke KP Yang hanya pasennya gas ya Ini semua kebetulan pasennya gas semuanya ya P parsial X2 pangkat koefisien P parsial Y2 pangkat koefisien Nah oke Ini bagaimana deh Jika dalam keadaan setimbang Itu di produk Namanya produk ya Ini reaktan ya Di dalam produk itu ada angka Maka nanti angkanya naik Maka menjadi plus 0,6 Ini sebagai patok aja Ya Maka sini min berapa? Reaktan berturang produk bertambah Maka jadi gimana? 1 per 2 kali 0,6 Berkurang 0,3 Ini 0,7 Moden ya Maka X2 nya berapa? 1 per 2 Dekali 0,6 Min 0,3 Nah ini berarti 0,73 Oke ya Apa rumusnya P parsial? Rumusnya P parsial Contoh mbak ambil P parsialnya XY ya Maka rumusnya adalah Molnya XY Kita lihat yang dalam keadaan setimbang Dibagi mol total Mol totalnya dihitung aja ya 0,7 ditambah 0,7 Ditambah 0,6 2 ya Ini kita tambah semua nih Ya ini kita tambah semuanya Maka ini mol totalnya adalah 2 Dikali tekanan total Tekanan totalnya itu adalah 10 APM Pangkat 2 Berarti P parsialnya X2 berapa? Ini ya 0,7 Dibagi mol total Dikali P total Pangkat 1 P parsial Y2 Sama aja Molnya Y2 Dibagi mol total Dikali P total Pangkat 1 Oke kita hitung ya 10 dibagi 2 Itu adalah 5 5 dikalikan 0,6 Itu 3 ya Maka 3 kuadrat 9 Ini sama aja ya 5 ya Maka disini ada 3,5 Ini juga ya Ini 5 Ini dikali dengan 3,5 Maka menjadi 9 per 12,25 Oke ya guys Karena di pilihan gananya gak ada Saya akan bulatkan ya Masing-masing saya kali dengan 4 Maka sama aja 36 per 49 Nah ini sama aja guys Nilainya Oke Jawabannya itu adalah C Nomor 6 Harga KP untuk reaksi Ag2 CO3 Fasalnya solid ya Padatan Menjadi Ag2O Yang fasalnya padatan lagi Ditambah dengan CO2 Yang fasalnya gas Harga KP Harga KP Pada suhu 25 Celcius Dan suhu 250 Celcius KP nya Adalah 1,5 Kali 10 Pakat min 1 Pada suhu 250 KP nya itu 3,2 Kali 10 Pakat min 1 Pernyataan yang benar Mengenai Reaksi Kestimbangan tersebut Oke guys Kita lihat ya Pada suhu awal Itu 25 KP nya 1,5 Nah ini kita abaikan aja Gak apa-apa ya 10 pakat min 1 nya Karena masing-masing sama 10 pakat min 1 Dan pada suhu 250 Itu 3,2 Oke Melihat dari konsep Pergeseran kesetimbangan Kita bermain suhu ya Jika suhu Dinaikan Maka Kesetimbangan Bergeser ke Positif Atau ke Endoterm Dan pada suhu Diturunkan Maka kesetimbangan Bergeser ke Negatif Atau bergeser ke Reaksi Exoterm Nah ternyata Nilai KP nya Bertambah nih Yang tadinya 1,5 Menjadi 3,2 Apabila nilai KC Atau nilai KP Bertambah Maka Kesetimbangan Itu Bergeser Ke Produk Ya Agar KC nya Bertambah Atau KP nya Bertambah Maka Kesetimbangan Harus Bergeser ke Produk Atau Bergeser Ke Kanan Dari Sini Kan Dengan Perlakuan Sugunya Ditinggikan Berarti Kalau suhu Ditinggikan Kan Kesetimbangannya Ke Endoterm Dan Arah Kesetimbangan Itu Wajib Ke Produk Artinya Produknya Itu Endoterm Maka Reactanya Itu Adalah Exoterm Paham Ya Sampai Sini Maka Nilai Entalpinya Itu Endoterm Produk Mengikuti Entalpi Begitu Guys Maka Reaksi Disini Adalah Reaksi Endoterm Oke Kita Akan Bahas Satu Per Satu Harga Entalpi Reaksi Ke Kanan Kurang Dari Nol Salah Kalau Endoterm Itu Enthalpinya Positif Kalau Kurang Dari Nol Artinya Negatif Reaksi Ke Kanan Merupakan Reaksi Endoterm Betul Harga KP Ditentukan Oleh Jumlah AG2O Salah Nilai KP Itu Yang Mempengaruhi Yang Fasenya Gas Saja Ini Solid Ini Solid Maka AG2O Kan Solid Ya Salah Jika Volume Diper Kecil Apabila Volume Diper Kecil Maka Kestimbangan Bergeser Ke Koefisien Yang Kecil Oke Dilihat Dari Persamaan Reaksi Yang Di ruas Kiri Itu Koefisien Lebih Kecil Ya Artinya Kestimbangannya Harusnya Bergeser Kekiri Karena Kestimbangan Bergeser Kekiri Maka CO2 Itu Jadi Berkurang Harusnya Ini CO2 Semakin Banyak Maka Salah Bagi Harga Kep Harga Ditentukan Oleh Jumlah AG2 CO3 AG2O Dan CO2 Dalam Kedan Setimbang Ingat Kembali Kep Yang Mempengaruhi Itu Yang Hanya Vasenya Gas Disini Ada Solid Ini Solid Ini Solid Padatan Maka Tidak Mempengaruhi Oke Maka Jawabannya Itu Adalah B Kita Lanjut Ke Soal Nomor 7 Pada Suhu Tertentu Dalam Wadah 10 Liter Terjadi Reaksi Kesetimbangan 2P Ki Pasenya Gas Menjadi P2 Ditambah Dengan Ki 2 Volumenya 10 Liter Konsentrasi P2 Ki Saat Kesetimbangan Berarti Sudah Dalam Kedan Setimbang Konsentrasinya 0,4 M P2 0,2 M Ki 2 0,2 M Dari sini Kita Peroleh KC Rumus KC Sama Seperti Tadi Konsentrasi Produk Pangkat Koefisien P2 Pangkat 1 Ki 2 Pangkat 1 Dibagi Konsentrasi Reaktan Pangkat Koefisien Maka 0,2 Dikalikan 0,2 Itu kan 4 Kali 10 Pangkat Min 2 Dibagi Dengan 0,4 Kuadrat Maka 16 Kali 10 Pangkat Min 2 Inilah Nilai KC 1 Per 4 Atau 0,25 Oke Saya lanjutkan Terus Bagaimana Ini Oh Jika 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 Kedalam Sistem Ditambahkan 1 Mol Gas Pequi Oke Rumusnya Konsentrasi Itu adalah Mol Dibagi Dengan Volume Maka Ini Sama Saja 1 Mol Dibagi Volumenya 10 Liter Maka Ini 0,1 M Oh Ternyata Ditambah 0,1 M Pequi Maka Kesetimbangan Yang Baru 0,4 Saya Hapus 0,4 Ditambah 0,1 Ini Menjadi 0,5 M Lalu Yang Ini Kesetimbangannya Saya Hapus Ini Menjadi Dalam Keadaan Mula Mula Begitu Guys Kesetimbangan Yang Tadi Awal Menjadi Mula Mula Untuk Membentuk Kesetimbangan Yang Baru Begitu Guys Oke Ini Sisi Reaksi Itu Tidak Ada Angka Semua Maka Kita Bisa Bermain Koefisien Karena Ini Koefisien 2 Maka Ini Artinya Min 2 X Nah Ini Jadinya Plus X Ini Karena Koefisien 1 Maka Sini Plus X 0,2 Plus X 0,2 Plus X 0,5 Min 2 X Pada Soal Suhu Dianggap Tetap Karena Tidak Bermain Suhu Tidak Dinaikkan Tidak Diturunkan Apabila Suhunya Tetap Maka Nilai KC Juga Tetap Ingat Tidak Berarti KC Pada Saat Kesetimbangan Baru Nilainya Sama Dengan 0,25 Yang Kayak KC Yang Tadi Pertama Saya Masukkan Maka 0,2 Plus X Pangkat 1 Ini P2 Pangkat 1 Dikalikan Ki 2 Pangkat 1 Maka 0,2 Plus X Pangkat 1 Dibagi Dengan Reaktan Kuadrat Pequi Kuadrat Pequi 0,5 Min 2 X Pangkat 2 KC Saya Masukkan 0,25 Atau 25 Kali 10 Pangkat Min 2 Sampai Sini Paham Maka 25 Kalikan 10 Pangkat Min 2 Ini Berarti 0,2 Plus X Kuadrat Maka Ini 0,5 Min 2 X Kuadrat 25 Akan Saya Buat Kuadrat Saya Hapus Maka 25 Kali 10 Pangkat Min 2 Itu Berasal Dari 5 Kali 10 Pangkat Min 1 Kuadrat Paham Sampai Sini Setelah Dibuat Seperti Ini Kuadrat Boleh Kita Hapus Semua Tinggal Kita Kalikan Kesana Maka 0,5 Dikali Dengan 0,5 Itu Adalah 0,25 Dikurangi 0,5 Dikalikan 2X Itu Adalah X Sama Dengan 0,2 Plus X Ya Ini X Saya Pindah Ruas Kesana Aja Maka Ini 2X Ini Pindah Ruas Kesana Maka Menjadi 0,05 Maka Nilai X Itu Adalah 0,025 Setelah X Ketemu Kita Akan Menghasilkan Nilai Konsentrasi P2 Dan Konsentrasi Q2 Dalam Keadaan Kesetimbangan Yang Baru Yaitu Ini 0,2 Plus X Saya Jumlahkan Aja 0,2 Ditambah 0,025 Maka Jawabannya 0,225 Begitu Jawabannya Itu Adalah B Next Nomor 8 Diketahui Reaksi Kesetimbangan CO Ditambah Dengan H2O Menghasilkan CO2 Dan H2 Dengan Nilai KC Adalah 0,8 Untuk Menghasilkan 4 Mol Gas H2 Untuk Menghasilkan Saya Buat Mula-mula Reaksi Setimbang Ya H2 H2 Di mana Oh H2 Di sisi Produk Nah Berarti Untuk Menghasilkan 4 Mol Saya Tulis Di sini 4 Mol Ya 4 Mol H2 Dan Gas H2 Per liter Adalah Nah Per liter Ya 4 Mol Per liter Oke Guys Ini berarti Karena Mol Per liter Artinya Sudah 4 M Ya Lalu Dari 6 Mol 6 Mol Ini ya Dari Berarti Dari 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 Mol Gas H2O Per liter Artinya Mol Per liter Itu sudah Konsentrasi Dari 6 M H2O Maka Jumlah Gas CO Yang Ditambahkan Ini Yang Kita Cari Oke Dalam Keadaan Mula-mula Produk Belum Kebentuk Apa-apa Lalu Jika Dalam Keadaan Produk Itu Ada Angka Dalam Keadaan Setimbang Maka Ini Bisa Naik Ke Atas Ya Maka Ini Menjadi 4M Maka Ini Juga 1 Per 1 Kalikan 4 4M Maka Ini Juga 1 Per 1 Kalikan 4 Min 4M Ingat Reaktan Berkurang Produk Bertambah Maka Ini Juga 1 Per 1 Gitu Ya Dikalikan 4 Maka Min 4M Maka Sini X Min 4M Oke Ternyata Nilai KC Adalah 0,2 Kita Masukkan Ke Rumus KC KC Sama Dengan Konsentrasi CO2 Pangkat 1 H2 Pangkat 1 Dikalikan CO Pangkat 1 H2O Pangkat 1 Saya Masukkan Langsung Aja 4 Kalikan 4 Maka 16 Lalu X Min 4 Dikalikan 2 Maka 2 X Min 8 Bisa Ya Sama Dengan 0,8 Ini kita Kalikan Kesana Ya Maka 16 Sama Dengan 2 X Dikalikan 0,8 Itu adalah 1,6 X Dikurangi 8 Dikalikan 0,8 Itu adalah 6,4 Ya Begitu Ya Oke Ini Pindah Ruas Kesana 16 16 Ditambah 6,4 Itu 22,4 1,6 X Maka X Sama Dengan 22,4 Dibagi Dengan 1,6 Itu Adalah 14 Ya Maka Nilai X Ketemu Adalah 14 Oke Ya Guys Di antara Reaksi Berikut Yang Harga KP Sama Dengan KC Jika Ada Soal Harga KP Sama Dengan KC Kalian Carilah Yang Koefisien Produk Sama Dengan Koefisien Reaktan Ingat Ini Yang Dihitung Yang Fasinya Gas Maka Ini Adalah 2 Ini Juga 2 Udah Jawabannya A Untuk Poin B Ini 1 Di Ada 2 Salah Poin C S Berarti 0 Di S Ada 2 Salah Ini S 0 Di S 1 Ini S Salah Ini Gas Tambah Gas Berarti 2 Tambah 1 Itu 3 Koefisien Di Koefisien 2 Nah Maka Koefisien Kiri Sama Dengan Kanan Itu Hanya Poin A Saya Lanjut Ke Soal Nomor 10 Sebanyak PCL 5 2 Mol Dimasukkan Kedalam Berarti Mula Mula Kedalam Wadah 2 Liter Dipanaskan Pada Suku 250 Celsius Pada Keadaan Kestimbangan Ada PCL 3 O Berarti Menjadi PCL 3 Dan CL 2 Harusnya Ini Oke Mula-mula Reaksi Setimbang Dalam Keadaan Setimbang PCL 3 1,2 Saya Letakkan Di sini 1,2 Mol Dalam Keadaan Mula-mula Ini belum Terbentuk Apa-apa Ingat Kembali Jika Dalam Keadaan Setimbang Di sisi Produk Ada Angka Maka Maka Naik Ini Jadi 1,2 Kita Bermain Koefisien Maka Ini Juga Sama 1,2 Maka Ini Min 1 Per 1 Kalikan 1,2 Kurangi 1,2 2 Dikurangi 1,2 Adalah 0,8 Ini Adalah 1,2 Oke Yang ditanya Persentase Oh Ditanya Persentase PCL5 Saya Tidak Lihat Soalnya Oke Gak Apa-apa Ditanya Adalah Alpha Maka Rumusnya Adalah Mol Reaksi Dibagi Dengan Mol Mula-mula Dikali Dengan 100% Nah Punya Siapa PCL5 Guys Yang Reaksi Itu Adalah 1,2 Mula-mulanya Itu Adalah 2 Dikalikan 100% 100 Dibagi 2 Itu Adalah 50 12 Dikalikan 5 Itu Adalah 60 Persen Iya Oke Ini Kita bahas 10 soal Saya akan Bahas 10 soal Terlebih dahulu Semoga Bermanfaat Untuk Dasar Teori Kalian Mengerjakan Soal-soal Selanjutnya Terima kasih Perhatiannya Assalamualaikum